Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kepala Madrasa Alian Negeri 1 Semarang Bapak Bapak Desaji Masur Bapak Kepala Madrasa Alian Negeri 1 Semarang Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Tepang Ibu Wakil Kepala Madrasa Alian Negeri 1 Semarang Yang saya hormati Panitia Madrasa Alian Negeri 1 Semarang Dan yang saya cintai anak-anakku peserta Madrasa Alian Negeri 1 Semarang Tahun pelajaran 2021 dari 2020 Puji syukur, matahari satya sekarang Kita pacakan daripada Allah sepuluh nama Tuhan Yang Maha Islam Yang telah melupakan berkah dan berkonten kepada kita Sehingga kita bisa bersama mengikuti ansara pada pagi hari ini Anfa suatu anak-anak Soal berikut salaman asmat biasa Dibatukan kepada judul kita beresan Muhammad Salaman asmat biasa yang sepuluh nama kita Tidak-tidak siapannya Yaudah Yermani Amin Allah Anak-anakku sekalian pada resumen kali ini Saya Terima kasih Nama saya dari Irina Panjawa Pada pagi hari ini Saya dapat memenangkan untuk pemerintah materi masama Dengan tema program resumen 1 selama Oke Lanjut Bisa di Anak-anakku sekalian di era industri 4.0 atau kehidupan di abad 21 ini menuntut adanya ketampilan supaya peserta didi itu bisa menggambar lebih tantangkan keadaan atau tantangan jangat Nah salah satu botol yang harus dimiliki oleh peserta didi adalah memiliki empat kontilan yang disebabkan dengan mancing Apa saja kita lihat Yang pertama adalah vertical thinking atau berpikir kritis Berpikir kritis Produce solving Jadi harus bisa berpikir bagaimana untuk mengerjakan masalah yang jangat Bukan penerangan masalahnya tetapi mencari solusi atas masalah yang jangat Yang kedua adalah berkolaborasi atau collaboration Kemampuan untuk bekerja sama dengan baik Karena kita memiliki komita dalam manusia Tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri Tanpa batu-batu-batu Yang ketiga Yang ketiga adalah communication atau komantom berkomunikasi Sebuah komunikasi sangat penting karena bisa menakibatkan salah persepsi Jadi kalian sebagai peserta didi abad 21 yang hidup di ramah titik kosong Harus mandi melakukan komunikasi Komunikasi itu penting Yang ketiga adalah kreativitas Kreatif berbeda dengan meter Kreatif berbeda dengan pandemi Orang yang berdiri, orang yang bisa bertahan Dan pandai apapun Situasi apapun Seperti yang saya katakan tadi Problem solving Bisa mencari solusi atas sebuah keadaan atau masalah yang terjadi Oke, next Nah, terkait dengan margin Ada satu hal yang penting dalam hal ini adalah research Research itu berasal dari bahasa Inggris research Yang pentingnya adalah penelitian Research itu adalah sebuah penelitian masalah yang dilakukan melalui metode di dunia Jadi orang-orang penelitian tidak sederhana Ada langkah-langkahnya Ada langkah-langkah khususnya Dan kita menjadi seorang penelitian tidak harus menjadi seorang sains Orang IPA tidak harus Karena banyak sekali seorang penelitian itu yang berasal dari bidang sosial dan istri Dari bidang penelitian, teknologi dan sebagainya Ingatlah, tidak hanya orang IPA yang bisa melakukan research Next Nah, orang berpendapat atau research itu sulit Apakah ini benar? Tidak benar Dengan berbekat 4C tadi Research menjadi sesuatu yang tidak lagi suhu Ini mindset yang harus kita taruh mahal Bahwa penelitian itu bisa dilengadari pada dasar Dengan memanfaatkan implementasi dari fenomena kegifan kita sehari-hari Yang terliputi berbagai masalah pijalan Bisa penelitian kandaman Bisa sosial budaya Bisa sosial humanistik Bisa sayang Bisa teknologi Dan sebagainya Next Oke Berdasarkan keputusan di Jendronis 56.757 tahun 2020 Tentang perletakan madrasah penyelenggaraan ser Madrasah 1 Semarang Didaurat sebagai salah satu madrasah penyelenggaraan ser Resmi dari pemerintah Jadi Madrasah 1 Semarang adalah madrasah ris Nah ini Berarti kita sebagai pemerintah yang sebaik implementasi terus dari madrasah yang di Jendronis Satu Semarang Baru bisa mengimplementasikan predikan ini Dipraktekan Dibuktikan Bahwa benar apa yang sudah pemerintah berikan kepada kita Next Nah Semua ya Dari madrasah 1 Semarang adalah beraksi Apa itu beraksi? Yang pertama adalah berah laku kalimat Sobat peneliti Sobat selanjutnya Itu harus berah laku kalimat Supaya apa? Supaya tidak bersenji Peneruangan atau penyelenggaraan Dari ilmu yang telah menerima Ini menjadi pemerintah pertama Maka dia dimasukkan ke dalam yang nomor 1 Oke Yang satunya adalah eksplorasi Bisa melakukan eksplorasi Penggalian Menggali Mencari Kemudian rasional Harus berfikir secara malam Rasional Bukan membosik Tapi bicara dengan fakta Harus Selanjutnya adalah menganalisis Menganalisis Mencari solusi lagi Kemudian harus kreatif Harus banyak nijer Segala sesuatu bisa menjadi kebeg Pemerintah Otomatis Ya seperti itu Kemudian bekerjaan secara sistematis Tidak salah-salah Ada lapan-apan kumpulan yang harus dilakukan Supaya menjadi orang yang sistematis Ya seperti itu Kemudian adalah inovatif Apa itu inovatif? Bisa menciptakan sesuatu yang baru Yang belum ada yang bermanfaat Bagi ternyata di rumah manusia Selanjutnya adalah visi, misi, risetan Satu, semangat Apa itu visinya? Visinya adalah menyiapkan peserta jenis Berlaku karena yang selantiasa bereksplorasi Konsep berdiktir yang rasional, analitik, dan kreatif Dalam memecahkan masalah-masalah sistematik Serta selalu berinovasi Misinya adalah menjadikan madrasah Sebagai wadah untuk mengembangkan bidang keinginan yang menyeluruh Sesantik, serta kritis, dan ilmiah Nah, tujuan pembangunan madrasah Reset mansa-pusangan Yang pertama adalah Membangun sikap ilmiah peserta diri Pendidik, dan tenaga kependidikan Yang kedua Menjadikan visi sebagai tradisi madrasah Budaya madrasah Kalau dia sudah menjadi budaya Berarti sudah menjadi sebuah karakter Nah, ini yang perlu kita lakukan Yang ketiga Menerapkan metode kritis Kedalam tentu praktik Yang jarang dapat menghasilkan bodang Sebagai pembangunan ilmu pengetahuan Nah, apa yang menjadi program pekerjaan Dari pandang- pandang Sampai serba Sampai serba Sampai serba Sampai serba Diakamannya Yang pertama adalah Mengadakan pelatihan Tentang kritis Tandar bagi ibu dan siswa Kemudian yang kedua Keluang keadaan KTB Kamiatutis Dari kelas riset Untuk mengembangkan Kampuan siswa Yang ketiga Melakukan pelitian Sebenarnya Di bidang sains Teknologi Dan manila Mengikuti kegiatan Lomba KTB Yang disediakan Baik oleh Penang Atau Instansi yang lainnya Selanjutnya Mengembangkan Ketampilan Dan mengikuti Lomba Robotik Dan yang terakhir Mengikuti Lomba Mais Magesah Young Desert Yang dimakan Pelitian Adalah Selanjutnya Selanjutnya Atau yang pertama Untuk pembelajaran Reset Lima Seharian Bisa Terus 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 Yang pertama Nanti Program Segini Akan Masuk Program Intra Bisa Bisa Juga Bisa Juga Kombinasi Antara Intra Dan Extra Atau Selain Intra Dan Extra Nanti Akan Dijelaskan Pada saat Kalian Sudah Menikuti Pembelajaran Yang baik Dan Terus Takut Sudah Saya Katakan Bahwa Peneliti Tidak Terus Mengambil Jurusan MIPA Bisa Juga Jurusan PS Bisa Juga Jurusan Keadaan Nah Apa Yang Harus Kalian Lakukan Pembiasaannya Akan Dilaksamakan Pada Pembelajaran Pkw Ingat Ya Pembelajaran Pkw Itu Tidak Sebenarnya Pembelajaran Kerapila Untuk Masa Kemudian Untuk Produk Produk Peratah Yang Lain Tetapi Kalingan Juga Ditutup Harus Bisa Menghasilkan Sebuah Rancangan Penelitian Proposal Penelitian Yang Menjadi Syakrat Bagi Salah Syakrat Bagi Pembelajaran Kualitas Sebenarnya Jadi Sebagai Perhatian Yang Harus Kalian Tutup Kan Diakhir Tahun Bajanan 2020 2021 2021 2022 2022 2022 Nah Jadi Nanti Alor Menjadi Ini Itu Apa Bu Kenapa Harus Menerah Yaku Apakah Betul Sampai Disitu Tidak Kita Tidak Disini Alor Menjadi Liat Serta Lombaris Berawal Dari Tugas Perusaha Kalian Tugas Rancangan Penelitian Yang Kalian Lakukan Dari Situ Nanti Akan Dilakukan Seleksi Seleksi Jadi Pemilihan Proposal Terbaik Dari Pak Bidang Maaf Dari Pak Bidang Disini Yang Pertama Dari Bidang Sains Teknologi Kembali Adana Sosial Untuk Bidang Keagaran Dimana Masih Masih Dari 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 Minimal Dari 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 Nah Hasil Dari Seleksi Ini Pertama Nanti Akan Dibing Untuk Bisa Mengikuti Lomba Lomba Reset Di atas Lomba Mayas Jadi Lomba Reset Di atas Lomba Mayas Lomba LKT Lomba Robotik Dan Lomba Lomba Kajinya Nanti Informasinya Nanti Disampilkan Ketika Tepat Berdikati IH Lomba Nah Ini Berapa Contoh Membalu Beras Lomba 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 Reset Yang Sudah Tepat Di Tahunan Gitu Ini Ada Dari UNJ Saya Dari Kekain Mungkin Ada Minus Menter Stagio Reset Sepertinya Tahun 2020 2019 Dan Seterusnya Kemudian Ada Agri Evolution Dan Ada KD Insan Hid Competition Masih Bagi-lagi Yang lain-lain Nah Ini Beberapa Jun Mars Yang Sudah Menjadi Juana Tahun 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 dalam otomatis sistem aquaponik terdestriversi slot, perintegrasi partner seluruh sebagai teknologi berubah di human energy dan lain sebagainya disini juga ada kemampuan siswa kermanfaat dalam menghadapi dera revolusi industri 4.0 itu di kasus kalau kalian lihat, saya bisa menjadi seorang yang menyelesaikan masalah agrocosofi dan memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan masalah yang dijalankan lagi dengan kelebatasannya, menjadikan ini sebagai sebuah kelebihannya catat itu, apalagi kita lihat, orang merupak, seder harus terpikir seorang kemampuan lainnya selanjutnya, ini juga di bidang sosial humanistik seperti Manurima, daripada para semangani ini bukan batak terhadap harmoni sosial etik, etik Mandaili di desa Cimbanggur, Jumlu, Kekwadat Mandaili dan juga ada dari agama, yaitu mengenai agama dalam peluang masing yang kalian suka kliat, ya, dari Somo, Jendro, itu kan, dari Somo, Jendro, yang dari situ menjadi sebuah kemampuan ini mungkin juga akan kalian arah berita di sini, apa edukasinya di situ dan sebagainya Bisa kalian semangani di sini, ya Oke, harapan kami, semoga kalian adalah siswa-siswi yang terpilih untuk dapat wakil madrasah dalam mensukseskan program medit madrasah program medit madrasah alian negeri satu semangat, doa dari Bapak Ibu menyertai kalian Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih